Hai kembali lagi bersama saya Wahyu Kalen kali ini saya ingin membagikan bagaimana cara merubah lampu sepeda motor lampu AC menjadi DC jadi disini kebetulan sudah ada motornya CS1 karena CS1 ini lampu depannya ini menggunakan sistem AC jadi disini saya ingin membagikan bagaimana cara merubah lampu depan ini menjadi DC Oke lanjut ikuti terus video ini apabila tertarik dengan video ini jangan lupa Hai bantu like and subscribe ya langsung kita kerjakan Oke sahabat YouTube jadi sebelum kita rubah menjadi DC kita pastikan kita tes kita hidupkan motornya mungkin bagi pemula yang masih awam apa sih bedanya motor si tim pengapian at lampu AC atau motor dengan sistem kelistrikannya atau lampu depannya si tim menggunakan DC jadi seperti ini apabila pengapiannya itu AC itu lampunya hidupnya setromnya itu dari school nah contohnya seperti ini ini dia langsung hidup jadi kalau yang sistem AC kita kontak kita hidupkan lampunya kita hidupkan lampu lampunya seperti ini dia langsung hidup jadi kalau yang sistem AC kita kontak kita hidupkan lampunya dia tidak hidup oke oke lanjut langsung kita kerjakan tidak 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 oke sampai cukup setelah terbuka seperti ini karena ini nanti kita akan mengganti bola lampunya dengan bola lampu LED disini saya sudah ada menyiapkan dua buah dua buah bola lampu LED sebenarnya bola ini untuk sitim AC bisa juga tapi lebih bagusnya lagi kalau kita pakai sitim DC jadi di sini sekali lagi saya bagikan apa sih bedanya lampu AC atau DC kalau lampu AC dia saat hidup kontak seperti ini lampu kita hidupkan dia tidak hidup seperti ini lampu kita hidupkan tapi lampu tidak hidup jadi sitim lampu AC apabila mesin hidup lampu baru hidup contohnya seperti ini saat bisa hidup baru lampu hidup kita agas dia pun semakin terang jadi apabila lampu DC saat kita kontak seperti ini kita hidupkan lampu dia langsung hidup jadi cahayanya tetap stabil itu perbedaan lampu AC atau DC Oke langsung kita buka bagian cover stangnya jadi disini ada dua kabel di saklarnya ada dua kabel satu atas satu bawah Nah jadi disini cukup kita buka kita ambil jalurnya untuk yang soket bagian atasnya ini jadi disini ada dua fungsi apabila merubah lampu menjadi DC ini apabila ingin menghidupkan lampu yang bagian belakang ikut DC kedua-duanya ini yang kabel warna kuning ini dikasih setrom yang dari api jadi disini karena saya cuman untuk lampu depan yang menjadi DC jadi cukup yang di soket satu ini cukup yang di soket satu ini yang saya buka di sini ada dua kabel yang satu warnanya kuning yang satu warnanya biru garis putih jadi untuk setrom ya untuk yang warna kuning ini kita kasih setrom masuk yang dari api jadi disini cukup kita buka solasinya seperti ini lalu kita potong kabelnya ini apabila sayang untuk motong kabel ini kita bisa nyari soket pengganti seperti ini Oke sahabat tutup jadi apabila sayang untuk memotong kabelnya ini disini ada soket pengganti cukup kita lepas jadi yang kabel aslinya tidak rusak nah cara yang lepasnya kita tekan penganjangnya lalu kita tarik seperti ini seperti ini nah setelah itu kita lepas kabel yang kuningnya ini juga nah setelah lepas seperti itu lalu lalu kabel pengganti ini kita masukkan tapi apabila sahabat-sahabat YouTube di luar sana tidak punya kabel pengganti seperti ini bisa dipotong langsung dari soketnya nah setelah itu lalu yang kabel satunya lagi ini ini itu kita cari jemperan kabel saat kunci kontak di on-kan jadi disini untuk lebih simpelnya saya mengambil dari kabel suite rem ini yang kabel menuju suite rem lalu kabel pengganti ini kita buka kita ambil isi tembaganya seperti ini lalu kita tancapkan ke yang kabel suite rem tadi apabila motornya jenis Honda biasanya kabel suite rem ini warnanya hitam karena ini ini CS1 dia warna putih garis biru nah setelah itu kita tes kita colokkan lagi soketnya soket kabelnya ini lalu kita pasang yang kabel ini ke kabel suite rem kalau tidak kita pastikan lalu kita tes kita hidupkan lampunya oke nah jadi apabila lampu DC saat mesin nggak hidup atau kondisi mesin mati kontak kita on-kan lampu bisa langsung hidup ini posisi mati ini posisi on jadi disini sahabat YouTube juga bisa mengaktifkan apabila pengennya yang lampu depan aja yang dihidupkan jadi cukup soket yang bagian atasnya ini ini yang kita rubah jalurnya tapi kalau soket bagian atas ini kita pasang yang kita kasih strom DC maka yang di belakang dia tidak hidup saat dihidupkan saya kalau dihidupkan semua takutnya nanti akan mempercepat tekor agi jadi disini yang saya aktifkan lampu depannya saja karena disini saya ikut memakai bola lampu oke langsung kita pasang bola lampu ya oke jadi kalau masang bola lampu pastikan yang ada tanda jendongan seperti ini ini masuk ke bagian sini seperti ini lagi berita dan dia akan datang kondisi tidak apa ini seperti itu langsung kita tes kita pasang bagaimana hidupnya kita tes hidupkan lampunya lumayan terangnya cahayanya putih terang dibanding si tim guna lampu AC disini juga bisa jauh dekat oke sangat mudah dan sangat simple bagaimana cara merubah lampu AC menjadi PC jadi yang perlu diingat disini apabila sekedar lampu depan yang kita aktifkan menjadi lampu DC ini soket yang bagian atas ini yang setrom masuk dari kabel bodi aslinya warna kuning ini sebenarnya yang dari sepul yang sudah di yang dari sepul yang sudah di apa dari kiproknya itu nah jadi disini ini kabel pengganti ini kita masukkan dengan kabel sekrom masuk yang masuk ke sweet rim jadi tidak perlu merusak kabel bodi aslinya nah jadi tinggal dicolokin seperti ini ke kabel sweet rim untuk kabel sweet rimnya pastikan kabel sekrom masuknya itu yang warna hitam jadi disini langsung kita sambung kita pasang lagi ke sweet rimnya seperti ini oke jadi yang untuk strom masuk aslinya ini kita bungkus supaya aman supaya dia tidak kongselet nah seperti ini nah setelah itu langsung kita pasang lagi lampunya pengganti motor lama sudah banyak yang mulai pecah-pecah setelah kita pasang cover setangnya langsung kita pasang lampunya lagi yang ini baut untuk setelan lampunya jadi untuk mengatur tinggi rendahnya bisa diatur dari bawah untuk pasang ini kita bikin dia ke atas setelah itu kita masukkan setelah masuk kita tekan jadi caranya sangat mudah agar bila sahabat-sahabat youtube suka dengan video ini tolong bantu like dan subscribe karena setiap mimpinya saya ingin menampilkan video-video terbaru semoga bisa dapat membantu sahabat-sahabat yang khususnya untuk pemula ingin merubah-rubah sepeda motornya oke terima kasih sampai jumpa di video berikutnya selamat menikmati selamat menikmati